Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Re5. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpar wa untuk sahabat semua. Nah sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Re5, yaitu terima kasih buat Enzim dari Malaysia, Rohun Faras dari Banten, Tuku Muhammad dari Aceh, Usman Usman dari Batam, Ferry Au dari Jogja, Wimi Prasetyo, Eka Kim dari Jakarta, Iswan dari Luwuk Sulteng, Yusuf Belringi dari Riau, kreator TikTok dari Kalimantan Selatan. Dan buat teman-teman semua yang belum imin sapa nanti di next video ya, oke kali ini LK21 Re5 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bagira. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Suatu ketika seorang pria yang kita sebut saja Ajai, datang ke kamar pacarnya untuk memberikan kejutan. Tapi pacarnya justru datang bersama selingkuhannya ke dalam kamar. Dan adegan wik-wik pun terjadi di depan mata Ajai. Mengetahui hal tersebut membuat hati Ajai menjadi hancur. Dia ingin menghabisi dirinya sendiri, tapi hal itu dijegah oleh kembaranya yang bernama Vijay. Vijay tak ingin Ajai menjadi pecundang yang menyianyikan hidupnya demi gadis murahan seperti itu. Dia lalu menyuruh Ajai untuk membuka aplikasi bernama Bagira, dan melaporkan perselingkuhan itu di sana. Bagira adalah aplikasi khusus untuk menampung laporan bagi pria yang diselingkuhi oleh kekasihnya. Caranya sangat mudah, Ajai hanya perlu mengirimkan foto dan video perselingkuhan itu ketika permintaannya diterima. Maka Bagira yang akan membunuh wanita itu. Dan inilah Bagira, pemilik aplikasi tersebut. Bagira akan membunuh setiap wanita yang diduga menyelingkuhi pasangannya. Dia akan melakukan apapun cara untuk mendekati wanita itu, dan ketika wanita itu jatuh kepelukannya, maka ia akan membunuhnya dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan wanita itu boneka beruang. Ketika wanita itu sampai di rumahnya, boneka itu akan hidup dan menyemprotkan cairan kimia ke mata sang wanita. Baru kemudian menyiksanya hingga tewas dan menjadikannya patung. Tak hanya itu, dia juga memiliki cara yang lainnya. Dia akan berpura-pura menikahi wanita itu, dan mengajaknya bulan madu ke sebuah vila yang ada di Sri Lanka. Tapi ketika jiwa Sai Kepetnya muncul, dia akan menghabisinya sebelum ada di vila. Beberapa waktu kemudian, korban pembunuhan Bagira berhasil ditemukan. Kasus ini lalu ditangani oleh seorang polisi bernama Sai Kumar. Sai Kumar langsung melakukan olah TKP. Dia menemukan seorang gadis yang sudah dijadikan patung dengan keadaan jari tengahnya yang terputus dan tanpa kedua bola matanya. Dia juga menemukan secarci kertas yang ditulis dengan huruf-huruf Braille. Huruf Braille adalah huruf yang digunakan oleh penyandang Tunanetra. Ketika tulisan itu diartikan, ternyata isinya adalah, jika perempuan disakiti, maka Komnas Perlindungan Perempuan akan datang menanganinya. Tapi jika laki-laki yang disakiti, siapakah yang akan menanganinya? Tidak ada kan? Maka Bagira lah jawabannya. Polisi kini memiliki PR besar untuk menangkap siapa Bagira ini. Suatu hari, Bagira yang menyamar sebagai perempuan datang ke rumah seorang tante-tante bernama Swapna. Di sana, Bagira mengaku sebagai karyawan dari perusahaan yang dihubungi oleh Swapna. Diketahui, Swapna sering melakukan perawatan mata sebelum melakukan aksinya. Bagira kemudian sempat melihat foto Swapna saat masih muda. Bagira lalu meneteskan obat mata ke matanya Swapna, yang membuat matanya perih terasa seperti kebakar. Di tengah jeritan itu, Bagira lalu menyiramkan bensin ke ruangannya, lalu membakarnya hidup-hidup. Di sisi lain, seorang mahasiswa kedokteran bernama Ramya sedang mengikuti kelas. Dosen menjelaskan tentang kejiwaan seorang psikopat. Dosen lalu menyuruh mahasiswanya untuk melakukan studi kasus mengenai psikopat. Di malam harinya, Ramya bersama Ritu temannya menyelinap masuk ke dalam ruangan dosen. Mereka mencari berkas seorang psikopat yang pernah diteliti oleh dosen. Namun belum juga mendapatkannya. Dosen berhasil membergoki mereka dan meminta mereka pergi. Sementara itu, Bagira terlihat mendekati empat orang gadis yang diduga menyelingkuhi pasangannya. Bagira mendekati mereka dengan identitas yang berbeda-beda. Saat dia mendekati Veda, dia mengaku sebagai Fatra. Saat dia mendekati Falapi, dia mengaku sebagai seorang dokter. Dan terakhir saat dia mendekati Alia, dia mengaku sebagai Tuna Wicara yang kaya raya. Setelah mendekati mereka cukup lama, Bagira lalu menikahi mereka. Tanpa adanya saksi, Bagira lalu membawa mereka ke vila miliknya yang ada di Sri Lanka. Dan setelah itu tidak ada yang tahu lagi mengenai nasib keempat gadis tersebut. Suatu ketika, Bagira mendapatkan laporan dan seorang wanita bernama Rajiv yang berkata jika Ramya telah menyakiti perasaannya. Bagira lalu mendekati Ramya melalui Facebook dengan alibi akan membantunya melakukan studi kasus psikopat. Di saat mereka bertemu Bagira, lalu memperkenalkan dirinya sebagai orang lain. Pertemuan pertama itu berhasil membuat Ramya jatuh cinta dan mereka pun perpacaran. Sementara itu, seorang Tuna Netra bernama Pawan tak sengaja menemukan buku harian milik seseorang. Dia lalu membaca buku itu yang kebetulan ditulis dengan huruf Barlie. Di sisi lain, Bagira kembali memberikan gadis incaranya hadiah boneka beruang. Tapi ternyata gadis itu juga menjalin kasih dengan pria lain. Mereka lalu berwik-wik di sebuah indekos, tepat di depan boneka itu. Setelah si pria pergi ke toilet, boneka itu berjalan mendekati wanita dan membunuhnya seperti biasanya. Polisi geram karena lagi dan lagi kembali ke colongan. Polisi lalu menyelidiki TKP itu dan menanyai beberapa saksi. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV. Polisi lalu menemukan fakta jika wanita itu baru menerima paket boneka. Maria yang tadi berwik-wik juga membenarkan hal tersebut sebelum dia pergi ke WC. Dia sempat melihat boneka itu. Tapi setelah dia kembali, boneka itu sudah tidak ada. Polisi yakin jika boneka itu bukanlah boneka biasa. Apalagi mereka juga mendapatkan informasi jika wanita yang menjadi korban memiliki banyak kekasih. Hal ini kemudian disorot oleh media televisi yang membuat orang-orang ramai berdemo meminta perlindungan polisi. Mereka takut jika anak gadisnya yang pernah berselingkuh akan menjadi korban selanjutnya. Polisi yang kewalahan meminta masyarakat untuk tidak menggunakan aplikasi Bagira. Jika mereka ketahuan menggunakannya maka mereka akan diberikan hukuman. Tak lama kemudian, polisi diam-diam meretas aplikasi Bagira. Mereka mendapati seseorang yang menggunakan aplikasi Bagira setelah dilacak. Ternyata orang itu berada di alamatnya Saikumar. Dan ternyata anaknya Saikumarlah pelakunya. Saikumar tentu marah anaknya tersebut, tapi si anak berkata jika dia sudah terlanjur sakit hati. Dia juga sudah mengirimkan bukti video gadis yang menyakitinya. Beberapa waktu kemudian, polisi menemukan sebuah kamera kecil yang diduga berasal dari borneka tersebut. Polisi lalu melacaknya dengan pemancar dan berhasil terhubung dengan kamera beruang lain yang sedang mengincar mangsanya. Polisi lalu menghubungi wanita yang menjadi mangsa. Mereka lalu menceritakan hal itu dan meminta berhati-hati. Wanita itu ketakutan berusaha bersembunyi di tempat yang aman. Tapi boneka itu berhasil menemukannya. Di saat boneka andak menghabisinya, polisi datang di waktu yang tepat. Polisi berhasil menyudutkan boneka itu dan membuatnya kabur melarikan diri. Tapi Saikumar berhasil menembakkan ban mobil yang ditumpanginya. Yang membuat mobil oleng dan boneka pun terjatuh. Setelah berhasil diamankan, ternyata di dalam boneka itu terdapat seorang pria kerdil yang bernama Fakru. Sementara itu, Bagira membawa Ramnya ke vilanya yang ada di Sri Lanka. Ramnya kagum dengan kemewahan dan kecanggihan vila tersebut. Karena vila tersebut hanya bisa diakses oleh Bagira seorang. Ramnya dengan bahagianya masuk ke dalam vila tersebut tanpa mencurigai hal apapun. Dia juga menilai jika vila itu sangat cocok untuk bulan madu. Sementara itu, polisi mengumumkan jika boneka beruang layang selama ini membunuh para korban. Sedangkan Bagira hanya mengoperasikannya saja. Kebetulan, Pawan mendengar berita itu dan menyadari sesuatu. Dia meminta sang anak untuk mengantarnya ke kantor polisi. Di sisi lain, Ritu kembali menyelinap ke dalam ruangan dosen. Dia terus mencari file kasus-kasus psikopat. Namun, betapa terkejutnya dia setelah melihat kekasihnya Ramnya ternyata seorang psikopat. Di kantor polisi, Fakru pun diintrogasi. Dia dengan bangganya berkata jika masih banyak pria kerdi lainnya yang dikendalikan oleh Bagira. Tak lama kemudian, Pawan pun datang ke kantor polisi. Dia berkata jika kasus ini berhubungan dengan buku yang ditemukannya. Dan ternyata buku itu ditulis oleh Bagira. Mendengar hal tersebut, Saikumar pun meminta Pawan untuk menceritakannya. Dan inilah isi buku itu. Di saat kecil, nama aslinya adalah Prabu. Dan dia merupakan anak dari seorang pembantu yang bekerja di keluarga Ganesan. Dia akrab dengan kedua anak majikannya yang bernama Murali dan juga Fakru. Murali dan Fakru tidak pernah merendahkan Prabu. Meskipun dia anak seorang pembantu. Suatu ketika, mereka terlihat menonton film The Jungle of Book. Prabu yang kagum dengan Bagira menganggap dirinya adalah Bagira dan Mowgli adalah Murali. Beberapa hari kemudian, ibunya Prabu meninggal dunia. Prabu sedih karena dia kehilangan orang yang disayanginya. Karena hidup sebatang kara. Keluarga Ganesan yang baik hati pun mengangkatnya sebagai anak. Ibunya Murali memperlakukan Prabu seperti anaknya sendiri. Begitu pula dengan Ganesan. Setiap ada waktu luang, Ganesan selalu menceritakan The Jungle of the Book kepada anak-anaknya. Saking sukanya cerita tersebut, Ganesan mulai memanggil Prabu dengan nama Bagira dan Murali dengan nama Maugli. Diketahui Barisan memiliki pabrik mainan boneka. Di saat mereka libur, Ganesan selalu membawa mereka berkunjung ke sana. Dan Fakru selalu menghibur mereka dengan menjadi seorang boneka beruang. Prabu sangat menyukai boneka beruang, tapi Murali lebih menyukai patung. Dia bahkan berkeinginan untuk memiliki pabrik patung saat besar nanti. Suatu ketika, Prabu mendapatkan hadiah kalung kelinci dari gadis yang dipanggilnya sebagai kelinci. Prabu bertanya, kenapa kelinci memberikannya hadiah? Kelinci lalu berkata, jika tadi kakeknya memberikannya sejumlah uang. Kakek memintaku untuk memberikan hadiah kepada orang yang aku suka. Karena aku hanya menyukaimu, maka aku memberikannya kepadamu. Suatu hari, Prabu sedang bermain petak umpet bersama anak-anak yang lain. Karena tidak ingin ketahuan, Prabu lalu bersembunyi di sebuah gudang. Tapi dia malah mempergoki tetangganya yang bernama Suapna sedang selingkuh dengan pria lain. Dengan polosnya, Prabu lalu bertanya siapakah pria itu dan kenapa dia ada di sini. Karena setahunya, suami Suapna adalah kisor. Suapna yang takut Prabu mengatakannya pada orang-orang, lalu mengambil sesuatu dan menyemprotkannya ke mata Prabu. Semprotan itu kemudian membuat Prabu meringis kesakitan. Suapna lalu mengancam akan menyemprotkannya kepada Murali jika Prabu berani menceritakannya. Akibat semprotan itu, mata Prabu akhirnya menjadi buta. Tapi dia tidak mengatakan siapa pelakunya karena dia takut Murali menjalani hal yang sama. Itulah alasan mengapa Prabu alias Bagira menghabisi Suapna di awal film. Prabu tak hanya kehilangan penglihatannya saja, tapi dia juga kehilangan kelinci. Karena ayahnya dipindah tugaskan. Prabu hanya bisa menangisi kepergian kelinci. Dia juga tak tahu kapan bisa bertemunya kembali. Beberapa hari kemudian, Prabu yang buta lalu diajarkan huruf brele oleh kedua orang tuanya. Murali juga terus memperlakukan Prabu seperti biasanya. Meskipun dia buta, tapi senyumnya indah tetap terpancar dari dirinya. Beberapa tahun kemudian, mereka kini dewasa. Murali berhasil menggapai mimpinya dengan membangun sebuah pabrik patung. Namun ibunya malah mengalami penyakit kanker. Ibunya ingin agar Murali segera menikahi Risma pacarnya. Tapi Murali yang malu-malu menyangkal jika Risma bukan kekasihnya. Prabu lalu memberitahu mereka jika Murali ingin melakukan pernikahan fantasi, di mana dalam pernikahan itu dia tetap akan menyediakan kursi-kursi tamu. Tapi tidak akan ada satupun orang yang datang. Suatu hari, Murali menghubungi Risma yang berulang tahun dan mengucapkan selamat padanya. Tapi tiba-tiba, sekelompok boneka seram datang dan mengejutkannya. Ternyata mereka adalah Fakru dan teman-temannya yang dikirim oleh Murali sebagai kejutan. Murali juga memberikan Risma sebuah kejutan lain, yaitu sebuah vila mewah yang selalu didambakan Risma. Risma tak menyangka jika Murali sangat mencintainya. Oleh karena itu, Risma bersedia menikah dengan Murali saat itu juga. Tapi baru saja pernikahan selesai, Murali mendapatkan kabar jika ibunya saat ini kritis. Sesampainya di sana, Murali sadar jika ibunya tak dapat diselamatkan. Sebelum ibunya meninggal, dia mengajukan sebuah permintaan agar ibunya mau mendonorkan matanya kepada Prabu. Dan ibunya pun setuju setelah operasi selesai. Tak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Risma menyampaikan jika dia tak dapat kesana karena ayahnya kecelakaan. Dia juga meminta Murali untuk mengirimkan sejumlah uang. Tanpa berpikir panjang, Murali langsung pergi ke kantornya untuk mengeluarkan cek. Tapi tiba-tiba temannya menghubungi dan berkata, jika saat ini Risma berada di sebuah penginapan. Pada awalnya Murali tak percaya karena yang dia tahu. Saat ini Risma menemani ayahnya di rumah sakit. Temannya lalu mengubah panggilan telpon itu menjadi sebuah video call. Dan terlihat Risma bersama pria lain. Untuk memastikannya, Murali lalu menghubungi Risma dan menanyakan keberadaannya. Risma menjawab jika dia masih berada di rumah sakit. Hati Murali seketika hancur. Tak kalah, Risma tega mengkhianatinya. Apalagi, Risma mau menikah dengannya hanya demi uang. Keesokan harinya, Prabu sudah dibolehkan membuka perban. Keinginan pertamanya adalah melihat wajah Murali. Tapi dia justru melihat wajah Murali yang hancur dan tidak bernyawa. Garesan lalu menjelaskan jika Murali tewas, bunuh diri. Hal itu diketahui dari rekaman video sebelum dia mengakhiri hidupnya sendiri. Di sana, Murali mencurahkan rasa sakitnya kepada Prabu. Ia tak tahu kenapa Risma tega mengkhianatinya. Padahal, dia sudah memberikan semua yang Risma inginkan. Kini dia berpikir wanita tukang selingkuh seperti Risma tak seharusnya diberikan emosi. Selayaknya patung-patung ini. Maruli kemudian meminta Prabu untuk menjadi bagi rayang sesungguhnya. Dan membebaskan Maugli dari penderitaannya karena disakiti oleh seorang wanita. Dan akhirnya Murali pun buru diri. Beberapa hari kemudian, Risma yang sedang menghubungi temannya tiba-tiba didatangi oleh Prabu. Prabu hendak menghabisi Risma, tapi digagalkan oleh selingkuhannya. Karena tindakan yang tidak terkontrol, Prabu kemudian ditahan di rumah sakit jiwa. Garesan yang mengetahui hal itu berusaha membebaskan dari sana. Dia berkata kepada dokter jika dirinya bisa menyembuhkan Prabu. Dia meminta dokter percaya dan menyerahkan Prabu kepadanya. Pada awalnya, dokter menolak, tapi karena terus dipaksa oleh Ganesan, akhirnya Prabu pun diserahkan dokter. Beberapa waktu kemudian, karena tak berhasil menemukan Risma. Prabu dan Fakru lalu membuat aplikasi Bagira. Mereka tak menyangka akan ada banyak pria yang mengeluhkan tentang perselingkuhan kekasihnya. Mengetahui hal itu, Ganesan tentu saja marah. Tapi Prabu berkata, jika dia tetap akan menjalankan misinya ini. Dia tidak ingin ada murali-murali lain yang menjadi korban. Cerita, lalu kembali ke masa sekarang. Marulik ini mengetahui siapa Bagira dan mengapa dia melakukan semua ini. Tak lama kemudian, Ritu menjelaskan jika Ramya sedang berpergian dengan pacarnya yang merupakan mantan pasien rumah sakit jiwa. Dia memiliki ambisi untuk membunuh wanita-wanita perselingkuhan. Ritu yang takut Ramya kenapa-napa meminta polisi untuk melindunginya. Hingga akhirnya, mereka pun merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, Ritu berhasil datang ke vila Prabu yang bingung lalu bertanya. Mengapa Ritu bisa sampai ke sini? Ramya lalu menjelaskan jika dia sudah membagikan lokasinya. Hal itu membuat Prabu kesal dan meminta Ramya untuk segera mengusir Ritu. Tapi Ramya malah mengajaknya masuk ke dalam. Mereka lalu menyetel tayangan kriket. Yang membuat Prabu teringat sesuatu dan mengamuk menghancurkan TV. Ritu lalu meminta Ramya untuk pergi ke kamar. Karena dia akan menunjukkan sesuatu. Ketika Ramya melihat dan dia langsung menangis. Karena Prabu pacarnya adalah Bagira yang membunuh banyak para wanita. Ramya lalu kembali untuk menemui Ritu. Tapi Ritu sudah menghilang. Ramya lalu bertanya, dimanakah Ritu berada? Dan Prabu pun menjawab, jika Ritu baru saja pulang. Tapi Ramya tak percaya begitu saja. Karena dia melihat tas Ritu yang ada di sana. Dia lalu mengambil pisau untuk melindungi dirinya. Dan pada saat dia ingin mengungkapkan siapa Prabu yang sebenarnya. Prabu duluan menggaploknya hingga pingsan. Ramya lalu dibawa ke meja makan. Tapi saat Prabu kembali, Ramya sudah tak ada di sana. Ternyata Ramya bersembunyi di dalam kulkas. Dia melihat ada kesempatan. Lalu memukul Prabu hingga pingsan. Dan menggeretnya ke depan. Ramya lalu mendirikan badan Prabu untuk membuka kunci pintu. Tapi sayang, Prabu keburu bangun. Dan Ramya pun gagal keluar. Sementara itu, Saekumar dan timnya sudah sampai di Sri Lanka. Di malam harinya, Ramya yang menyisir ruangan vila. Tak sengaja pergi ke ruangan tempat Prabu menyimpan korban yang sudah menjadi patung. Dia lalu jika Mulali ada bersamanya. Sementara itu, Ramya yang ingin keluar dari ventilasi malah menemukan Ritu yang sudah tidak bernyawa. Dia menggunakan ponselnya Ritu untuk menghubungi kepolisian Sri Lanka. Dan polisi pun berhasil melacaknya. Tapi tak lama kemudian, Prabu berhasil menemukannya dan mengikatnya di kursi pembuatan patung. Hayalan Mulali meminta Prabu untuk segera menghabisi Ramya. Prabu lalu berkata, Jika, dia akan segera menghabisi Ramya setelah menyelingkuhi Ranjit. Ramya merasa bingung karena dia tak mengenali Ranjit. Dia lalu mengingat kata-kata dosen yang dulu berkata, Jika mereka bertemu dengan psikopat, ikuti saja alurnya. Ramya yang menyadari jika Prabu sedang menghalui Murali, lalu berkura-kura melihatnya dan menyuruh Murali agar Prabu menghubungi Ranjit. Setelah menghubunginya, Ranjit berkata jika dia telah membuat aduan palsu. Dia sebenarnya mencintai Ramya, namun Ramya menolaknya. Dia yang kesal lalu mengerjai Ramya dengan aplikasi Bagira. Prabu yang merasa dipermainkan mengacam akan segera membunuh Ranjit kurang dari 24 jam. Ramya lalu menasehati Prabu jika yang dilakukannya itu adalah salah. Dia mengakui jika dia adalah segelitir wanita seperti Risma yang tega menyakiti hati pria. Tapi terkadang, kasus seperti itu bukan sepenuhnya salah wanita. Bisa saja, si wanita bosan karena pasangannya terlalu posesif. Bisa juga si wanita selingkuh karena tak direstui orang tuanya. Saat itu juga, Ramya lalu mengungkapkan jika dirinya adalah kelinci. Dia mulai menceritakan kenangannya bersama Prabu saat masih kecil. Prabu terkejut karena dirinya tak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan kelinci. Prabu lalu meminta maaf padanya dan tak lama kemudian Prabu pun ditangkap para polisi. Prabu dihukum dengan hukuman paling minimal karena dia mengalami gangguan jiwa. 25 tahun kemudian, Prabu dan Ramya telah menjadi orang tua. Mereka memiliki seorang anak yang bernama Murali. Suatu ketika, Murali bercerita jika hubungannya tak direstui oleh orang tua si gadis. Prabu menyuruh Murali untuk membawa pacarnya dan orang tuanya. Datang menemui Prabu. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Gadis itu membawa ibunya yang ternyata adalah Resma. Melihat Resma masih hidup, membuat jiwa psikopat Prabu bergejolak. Dan menyuruh Murali dan pacarnya untuk pergi dari sana. Dan tak lama kemudian, troll. Film pun selesai. Orang yang meraih kesuksesan tidak melulu mereka yang pintar dan berpendidikan. Tapi akan tetapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Terima kasih yang sudah menyimak video-video LK2125. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.